Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan SNPT episode ke-9, yaitu tes pengetahuan kuantitatif tentang kaedah pencacahan. Simak terus video ini, sampai akhir. Soal pertama, kata sandi empat simbol berbeda disusun dari dua angka dan dua huruf vokal dengan pola seperti gambar. Angka huruf vokal, angka huruf vokal, jadi ada empat karakter ya. Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan, angka pertama genap, angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6, huruf pertama bukan U, dan huruf kedua E. Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah titik-titik-titik. Jadi di sini, angka pertama genap itu berarti kan bisa 0, 2, 4, 6, atau 8. Gitu ya. Angka keduanya 0, 1, 2, 4, 6, huruf pertamanya bukan U, tapi huruf keduanya E. Artinya di sini, huruf kedua ini sudah pasti E, nggak bisa huruf vokal lainnya. Nah, sedangkan di sini, E nggak boleh kepake lagi, karena kan empat simbol berbeda. Jadi di sini, huruf pertamanya ini, kalau bukan U dan juga nggak boleh E, artinya tinggal sisa A, I, atau O. Gitu kan ya. Nah, kita buat sekarang. Kita pakai cara filling slot ya. Di sini karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, karakter yang keempat. Kita mulai dari karakter yang pertama. Angka pertama genap. Genap itu berapa? 5 ya, 0, 2, 4, 6, 8. Berarti 5. Lalu, kali karakter berikutnya huruf vokal. Huruf pertama ya. Huruf pertamanya A, I, O. Kan bukan U ya. Cuma bisa A, I, O, tapi huruf keduanya pasti E. Jadi di sini cuma 3 kemungkinan. Kali karakter yang ketiga, angka lagi. Angka yang kedua sekarang. Berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Tapi di sini, ini kan dari angka ini sudah ada yang kepakai di angka yang pertama. Masalahnya gini. Angka pertama tadi kan bisa 0, 2, 4, 6, atau 8. Kalau angka pertamanya 0, 2, 4, 6, di sini pasti ada. Jadi di sini dari 5, angka yang tersedia sudah kepakai 1. Jadi di sini 4. Tapi masalahnya, kalau misalkan tadi angka pertama yang terpilih 8, maka angka keduanya boleh semuanya. Berarti 5. Nah, terus ini 4 atau 5 kalau gitu? Tergantung kalau depannya 0, 2, 4, 6, ini 4. Kalau depannya 8, ini 5. Nah, ini gimana? Kalau dihadapkan pada kondisi seperti ini, harus dipecah. Jadi di sini, yang ini kita hapus saja ya. Yang 5 tadi. Sekarang kita bikin 2 skenario. Kalau misalkan angka pertamanya 0, 2, 4, 6 bagaimana? Nanti kita buat feeling slot lagi. Kalau misalkan angka pertamanya 8, bagaimana? Kita kembali ke kemungkinan pertama. Nah, 0, 2, 4, 6, ini 4 berarti ya, bukan 5. Karena kan 8-nya sudah kita pisahkan. Yang huruf nggak ada masalah, tetap 3 di sini ya. Cuman A, I, O. Kemudian, angka yang kedua ini sekarang, kalau 0, 2, 4, 6, berarti kan pasti salah satu di antara sini kepakai nih. Dari 5 angka kepakai 1, yang tersedia tinggal 4. Jadi ini 4. Kali, di sini yang terakhir, huruf kedua pasti E. Ya kan? Jadi ini yang tadi, yang huruf pertama A, I, O ya. Angkanya 3. Huruf keduanya pasti E, berarti 1. Oke? 4 kali 3, 12 kali 4, 48. Sekarang kita ke skenario kedua. Gimana kalau misalkan angka pertamanya 8? Berarti cuma satu kemungkinan. Kali, huruf pertamanya itu sama, A, I, O. Tetap kalau hurufnya nggak masalah ya. Yang masalah itu di angkanya ini. 3 kali, nah kalau misalkan yang kepilih ini 8, di angka pertama, angka keduanya boleh semuanya. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Jadi, 5. Kali, huruf kedua pasti E ya. Jadi ini 1. Sama dengan 3 kali 5, 15. Antara skenario pertama dan kedua ini kita jumlahkan, 48 tambah 15 itu 63. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D, 63. Soal berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri atas 6 angka dengan syarat angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Banyak bilangan yang terbentuk adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ini angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali atau anggapannya angka yang tersedia itu 1-nya cuma 1, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, lalu 5-nya cuma 1. Ini kan, ini pas 6 angka. Dari 6 angka ini tinggal disusun. Jadi tinggal di utak-atik saja posisinya. Pasti semuanya kepilih. Atau artinya kita pakai permutasi yang biasa saja. Nah, kalau permutasi biasa, kan kalau ada 6, kepilih 6 ya, 6 faktorial. Tapi nggak semudah itu. Di sini ada angka yang kembar. Masih ingat, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Nah, di sini 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Jadi harus dibagi dengan jumlah yang kembar-kembar itu. Ingat ya, jadi di sini N sama dengan bukan 6 faktorial. Tapi juga harus dibagi sama apa yang kembar? 2. 2-nya ada berapa? Ada 2. Jadi 2 faktorial. Dikali 3 kembar juga. Ada berapa? Ada 2. Ya, kali 2 faktorial lagi. Kalau misalkan ada 3 yang kembar, ini dibaginya 3 faktorial gitu ya. Dikalikan sampai sejumlah ada berapa saja yang kembar. Ini dibagi 2 faktorial yang pertama. Karena angka 2-nya ada 2. Dibagi lagi 2 faktorial yang ini karena angka 3-nya ada 2. Gitu ya. Lalu kita hitung. Sama dengan, ini kita jabarkan sampai 2 ya. 6 x 5 x 4 x 3 x 2 faktorial. Per, yang ini 2 faktorial, kali 2 faktorial, kita urai yang ini, 2 x 1. 2 faktorial dicoret. 2 coret sama, 6. Jadi 3. Gitu ya. Sama dengan, ini 5 x 4, 20. 3 x 3, 9. 20 x 9 itu 180. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 180. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNPT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.